Intro Selamat malam, Bapak Ibu, Jemaat GKI Karangsaru, dan simpatisan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam hari ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan Mahri Membaca Alkitab, hari yang ke-44. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan terima kasih malam ini kembali kami boleh datang menghadap kehadapan hadiratmu. Ucap syukur dan terima kasih untuk sepanjang hari ini. Engkau sudah berkati kami di dalam aktivitas kami. Dan malam hari ini, kami bersama-sama hendak membaca firmanmu. Biarlah Engkau yang karuniakan kepada kami hikmatmu, Bapak, sehingga kami boleh mengerti maksud-maksud dari firmanmu yang kami baca pada saat ini. Terima kasih, Bapak di surga. Amin. Tema hari ini, meditasi dan selai kacang. Saya akan bacakan dari Yosua, pasal 1, ayatnya yang pertama, sampai dengan pasal 5, ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari Padanggurun dan Gunung Libanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Hed, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, Katanya, jalanilah seluruh perkemahan, dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari, kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi, menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian, Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, Kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu, dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu, boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu, di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua, pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri, dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terpit. Lalu mereka menjawab Yusua, katanya, Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu, dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yusua bin Nun, dengan diam-diam melepas dari Sitim, dua orang pengintai, katanya, Pergilah, amat-amatilah negeri itu, dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian, diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian. Tadi malam, ada orang datang kemari, dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang diterbarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang, mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian, bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tari dari benang kirmisi ini, kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum, keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumah, harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menci derainya, hamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu, dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah, dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana tiga hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu, telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang, dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Segera, sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira dua ribu hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah, aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Hed, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus, itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuklah ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai itu akan terputus. air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera, sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Arabah itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah dua belas batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu keseberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke dua belas orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan, ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua, mereka mengangkat dua belas batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa mereka lah kesebrang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, pengangkat tabut perjanjian itu. batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. sesuai sesuai segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40 ribu orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Perfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. demikian keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini Israel telah menyebrangi sungai Yordan ini di tanah yang kering sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyebrang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyebrang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyebrang tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yusua buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya lalu Yusua membuat pisau dari batu dan disunat nyala orang Israel itu di bukit kulit katan inilah sebabnya Yusua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu yakni prajudit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka mereka itulah yang disunat Yosua sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan setelah seluruh bangsa itu selesai disunat maka tinggal mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang sementara berkemah di Gilgal orang Israel itu merayakan pasca pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko lalu pada hari sesudah pasca mereka makan hasil negeri itu yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah tanahan demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih pernahkah kita makan roti dengan selai kacang yang berlebihan sementara duduk di meja makan beberapa saat sebelumnya kita sedang bercanda tawa dengan teman-teman saat ini kita sedang terdiam konsentrasi kita tidak lagi pada pembicaraan yang sedang berlangsung tapi kini perhatian kita tercurah pada apa yang sedang ada dalam mulut kita lidah kita terasa bergerak dari satu arah ke arah yang lain seperti gerakan alat berat di dalam mulut yang berusaha mengeruk selai kacang tersebut lidah dan gigi kita melakukan gerakan menggali dan memindahkan menggali dan memindahkan berusaha untuk membuka jalan tapi kabar buruk dalam pikiran kita kita melihat bahwa ada tanda yang mengatakan bahwa mulut tertutup sementara di sekitar kita teman-teman kita masih berbincang tertawa tanpa sedikit pun berpikir bahwa mulut kita sedang menghadapi masalah dengan selai kacang Bapak Ibu apa yang mungkin saat ini kita sedang alami mungkin sangat mirip dengan disiplin kekristenan yang disebut dengan meditasi ketika Allah berkata kepada Yosua untuk merenungkan hukum Allah ia bukan berkata kepada Yosua untuk melakukan gerakan-gerakan khusus atau berdoa dengan bahasa khusus ia tidak mengatakan untuk masuk ke dalam kamar menyalakan lilin dan melakukan suatu ritual tapi Allah sedang berbicara padanya dengan hal yang sederhana pusatkan perhatian ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firmanku meditasi adalah meluangkan waktu untuk konsentrasi dan memusatkan perhatian pada apa yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu interkasi saat kita membaca kitab ingatlah mengenai selai kacang yang menempel di langit-langit mulut ambil waktu untuk mengunyah firman Tuhan pusatkan perhatian pada firman itu renungkanlah firman itu dan jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam merilah kita melanyakan beberapa pertanyaan ini kepada diri kita sendiri yang pertama apa janji Allah di dalam bagian firman Tuhan ini apakah Allah sedang memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu apakah bagian firman Tuhan ini menyatakan ada dosa yang harus kita akui apakah yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini tentang Allah tentang Yesus dan juga tentang aku tentang kehidupan kekristenanku apakah kita menemukan manfaat dari berdiam diri pada awalnya kita mungkin merasa kesulitan untuk tidak mendengarkan gangguan dari sekitar seperti suara radio TV teman-teman dan lain sebagainya tapi sabarlah marilah renungkan firman Tuhan dan luangkanlah waktu untuk mengunyah apa yang difirmankannya agar kita juga sama seperti Yosua bisa setia melakukan segala sesuatu yang dituliskan amin mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Yesus pada malam hari ini kami kembali diingatkan bagaimana ketika kami membangun relasi bersama dengan engkau sudah kami memiliki waktu teduh pribadi untuk kami benar-benar boleh berdiam diri untuk kami bertanya apakah maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami apakah yang firmanmu ingin sampaikan kepada kami apakah ada dosa-dosa yang selama ini tersembunyi di dalam hati kami apakah kami sudah benar-benar mengenal engkau mengenal firmanmu dan mengenal diri kami sendiri Tuhan di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia kiranya engkau yang boleh menolong setiap kami membukakan apa yang menjadi rahasia kebenaran firmanmu sehingga kebenaran firman itu boleh mengubahkan kehidupan kami memampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus kiranya roh kudusmu menolong setiap kami terima kasih Bapak yang baik bila sebentar diantara kami ada yang ingin istirahat ataupun ada yang masih melanjutkan kegiatan aktivitas tolong Tuhan agar kami pun juga dapat mempergunakan setiap waktu yang masih ada ini dengan sebaik mungkin untuk mempermuliakan namamu terima kasih Bapak yang baik terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa amin Bapak-Ibu Surah selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk mengambil waktu luang dan merenungkan kebenaran firman Tuhan secara lebih mendalam God bless you Terima kasih